back to my pound, hari ini saya masih akan membuat 9 dari olahan pisang oke langsung aja kita buat bareng-bareng ya pertama siapan baskom dan disini saya pakai 100 gram tepung terigu pro tinggi ini nanti akan saya pakai untuk membuat bahan kulit yang pertama 100 gram atau sekitaran 10 sendok makan oke teman-teman sebelumnya yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe dulu dan aktifkan notifikasinya jika suka videonya jangan lupa tekan like dan share ke seluruh teman-teman kalian ya agar channel ini bermanfaat untuk semua orang oke jadi cemilan ini cara buatnya gampang banget nggak perlu pakai mixer, nggak perlu pakai oven dan tanpa digoreng selanjutnya saya pakai 75 gram mentega ini mentega yang biasa aja ya bukan yang bermerek 75 gram atau sekitaran 1,2,3,3 setengah sendok makan ya oke jadi hanya dengan bahan murah seperti ini kita bisa hasilkan pisang strawberry belapis yang enak banget kemudian ini diaduk rata buat teman-teman video cooking sambil nonton video ini silahkan tekan like ya makin banyak like dari kalian saya akan makin sering membuat olahan pisang dan juga olahan-olahan yang lainnya yang tentunya bisa dijadikan ide untuk usaha rumahan teman-teman semua oke ini udah siap ya udah selesai diuleni seperti ini kemudian saya masukkan ke dalam plastik kemudian tutup rapat aduh ini agak ribet ya pakai sarung tangan oke ini saya tutup rapat dan simpan dalam kulkas selama 15 menit selanjutnya siapan bahan untuk membuat kulit yang kedua disini saya pakai 200 gram tepung terigu perut tinggi juga 200 gram atau sekitaran 14 sendok makan munjung ya kalau nggak munjung itu 15 sendok makan jadi buat teman-teman yang nggak punya timbangan di rumah nggak usah khawatir ya kita tetap bisa membuat kue-kue yang enak dengan menggunakan takaran sendok kemudian tambahkan 75 gram mentega atau sekitaran 3,5 sendok makan oke masukkan semuanya lanjut tambah 2 sendok makan gula halus atau sesuai selera sejumput garam 70 ml air ini sisikan dulu ya airnya ini diaduk dulu sampai tercampur rata sebelum ditambahin air ya oke setelah seperti ini masukkan 70 ml air dan masukkan secara bertahap ya kemudian diuleni sampai kalis setelah selesai ini proses selanjutnya sama kayak bahan kulit yang pertama ya masukkan ke dalam plastik dan tutup rapat kemudian simpan di dalam kulkas selama 15 menit oke terima kasih banyak buat teman-teman yang masih menonton video ini jangan lupa like videonya dan juga share ke teman-teman kalian ya ini udah selesai saya sisihkan dulu kemudian kita siapkan bahan pisangnya pisang yang saya pakai disini pisang kepok teman-teman bisa ganti dengan pisang jenis lain bisa itu pisang raja nangka atau pisang tanduk ya sambil nunggu adonannya siap step berikutnya goreng pisang menggunakan mentega dan apinya kecil aja ya teman-teman masukkan semua pisangnya oke ini digoreng sampai kecoklatan ya total saya pakai 8 buah pisang dan ini dia adonan yang kedua teman-teman setelah disimpan dalam kulkas selama 15 menit saya keluarkan kemudian gilas pakai rolling pin sampai tipis setelah tipis seperti ini kemudian dilipat nah lipat seperti ini kemudian balikan adonan dan ini digilas lagi setelah selesai ini saya potong menjadi 8 bagian ya teman-teman oke setelah selesai ini saya masukkan ke dalam wadah kemudian ditutup rapat dan ini bahan kulit yang pertama saya keluarkan dari kulkas kemudian akan saya potong menjadi kurang lebih sekitar 18 bagian biar ukurannya sama teman-teman bisa gunakan timbangan ini setelah selesai dipotong kemudian simpan dalam wadah dan tutup rapat oke step berikutnya ambil bahan kulit yang kedua kemudian potong menjadi 2 bagian setelah itu digilas sampai tipis setelah itu masukkan adonan kulit yang pertama dilipat seperti ini oke oke dilipat kemudian balikan adonan dan gilas kembali sampai tipis nah setelah seperti ini ini dilipat ya kemudian disimpan dan biarkan adonannya relax tutup rapat dan diamkan 15 menit ini setelah didiamkan selama 15 menit adonannya sudah relax ambil satu adonan gilas pakai rolling pin nah setelah itu masukkan pisang yang sudah digoreng ini dibelah atasnya saya kasih keju cheddar yang sudah dipotong dan saya pakai selai strawberry ya kalau biasanya pisang bolon itu pakai seres coklat ya seres coklat atau coklat ini saya pakai strawberry biar beda dari biasanya jadi 9 ini anti mainstream ya teman-teman dan oke banget untuk hidup bisnis modal kecil jadinya seperti ini nah sebanyak ini kemudian saya oles pakai kuning telur 1 kuning telur saya tambah dengan 1 sendok makan susu kental manis dan 1 sendok makan minyak goreng kemudian ini dipakai olesan untuk toppingnya saya pakai juga selai strawberry sebagian lagi saya pakai topping keju parut oke dan kita akan masuk ke proses pemasakan ini tanpa oven ya teman-teman tanpa digoreng saya masaknya pakai panci ajaib ini dimasak kurang lebih 45 menit dengan api kecil dan jadinya seperti ini wow cantik banget ini oke ini kita keluarkan dulu dari loyangnya nanti kita review bareng-bareng ya teman-teman wow mantul banget ini hasilnya besar-besar dari modal 8 buah pisang jadinya banyak banget dan ini lumayan banget untuk ide bisnis rumahan modal kecil ini kalau dijual bisa laku untuk harga 40 ribu ya teman-teman sebanyak ini dan modalnya gak ada segitu ini lumayan banget untungnya oke kita belah dulu dalamnya ya kita lihat dalamnya dan wow luar biasa teman-teman ini oke banget ini yang belum matang dan total hasilnya jadi 16 buah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax